hai oke cuy kita masuk ke gaming ketika dua pilihan terakhir alter ego atau ego versus Aura yang sudah di band harus ganti yang lain dan uh udah nusratus minotor gila full tebal-tebal aja ya di bawah waduh full tebal dari alter ego dua tank sangat sulit dan uranus spy kayak cuman uranus ya udah pukulin aja ya capek sampai habis taliyoyo audanya enggak mendor tengah gesa minotor sama tigre ini kalau agak susah sih sejujurnya edgire minotor maras cuy kombinator ada buku marasnya di mana dijangkul guys tapi kalau yang mau defensif sebetulnya Hai projectnya dipakai oleh ada dego harit-harit-harit-harit-harit-harit bertukar ya harit dan juga loyang tadi seperti di gunakan di game yang kedua sekarang jatuh ke tengah dari Aura tukeran-tukeran dia Hai tukernya doa tukernya doa tukernya oke tugas buat tegur sekarang alter ego beberapa orang di nanti ya dan berapa purify yang nanti ya huruf bayu atau kalau banyak purano bisa bawa purify waduh terospek sana mungkin bakal bawa redis-redisnya ya guys ya waduh selfie dulu deh deh ya ha 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 lagi di MPL cuy selfie selfie dulu cuy mau semisum kayak gitu oke siap-siap aku akan duduk depan secara line up rating kali ini ya tadi yang tersebut pegang oleh Aura juga Oh ya kita fokus kita masuk ke line of down waduh yang disana udah tos-tosan yang disini seperti biasa tos-tosan lagi juga yowes kalau begitu di game yang ketiga entah itu nanti menjadi milik dari alter ego tapi kalau kita bertanya kembal arena game ketiga menjadi milik siapa Hai panten Tuan guys siapa Hai enggak ke nolong ketiga yang jadi milik siapa tas nolong ketiga guni pada suara aja ternyata udah semakin ramai ya skill loe dipakai oleh hawar raya mereka cukup membuat dari Yawi harus membuang waktu ditukar cuy tadi si Ae yang gunakan loe sekarang bikin ketiga M lebih akan membuatnya gantian ya untuk berhadapan orang-orang loe ya masih gagal banget ini bertiga tadi itu langsung maju aja ya tapi nyatanya sih santai-santai aja juga dan tiga purify berespek ya untuk alter ego sendiri dan akan sangat sulit untuk 35 untuk kali ini kino alka dego untuk mengamankan si loe ya dengan emblem assassin the grail juga coy kita dah keceh beda-beda lagi ya semuanya punya karakter dan juga ya gameplay masing-masing betul berarti yang paling menarik sebenarnya karena jelas ini akan menemui kesulitan untuk berhadapan dengan uranus yang baru saja menjadi debut untuk file Oke yang gimana juga ternyata dan cipik ponus ngebantuin juga tasnya untuk bisa crossing jantung oke sepertaranya itu sekarang terjadi telan Bang telan Bang telan lagi siap ajar masuk tapi gugut malah terjebaknya tapi masih ada gangguan yang langsung diberikan oleh Yawi Wah nolona tas masih mengungung-mengung-mengung-mengungan mengusir mundur langsung juga yang akhirnya ngebuat dari pertukarannya kali inipun menjadi tetap dari Aura karena Nino juga langsung mundur lagi juga menuju ke arah lainnya tertutup yang sekarang sudah mulai disertai sambil nambahin stek2 steknya juga mungkin aku Hai dan ini untuk pertama kalinya akhirnya juga kita melihat bagaimana Aura akan membawakan Eloy apakah akan menjadi pertama kali ya guys ya order menggunakan Eloy apakah sukses bisa juga sih karena udah berulang kali agar kita jadi langganan untuk diambil alter ego dan set-up akan berusaha untuk diamankan oleh jam 12 diperlui dipakai oleh alter ego dan bikin ke Walidaw di belakang ke tempat yang sangat-sangat tidak beram-bam hajar ada tegel disana hajar masuk menggugutnya begitu kecila utupi sekelah gede ya lo ya cuman kirimkan tiket kebakang coy itu udah mulai kepredik juga pergerakan dari tas akan berjalan dari deket goldcrap dan implosion memang ditugaskan dilepaskan hanya ketika ada satu target tadi pas tanpa adanya retribusi aja memang setelah itu kita melihat apakah yang pengguna Loika sukses pada akhirnya juga ya tapi di jam kedua Loik kegak lagi syaura dan mereka sudah mulai menjalankan tugas mereka untuk memenangkan objektif dan kali ini kalau kita menolong aja di free hemat akan langsung mengarah ke warx sedangkan masih dengan defensive item jelasnya untuk Pak yang belum terlihat akan menuju kemana dan Thunderbelt ini masih menjadi first item yang ternyata untuk hari tapi kreis tanda-tanda jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh semuanya masih akan menjadi target audience production 7327 unggul terdengar ya sepertara sekarang video-nya dari sisi audiens lagi dengan satu sikap saya milikin oleh Yawi purify purify nya di trigger juga right yang memang tadi nggak bisa kembali ya Om ya kita tahu bagaimana ke sana pun nggak punya escape tools ini punya banget mengeri Atenas guard aja dan purify susah buat lari dari barat aman dan lihat bagaimana dari arah juga hanya aman cuci dia di area atas ya karena memang dia tahu untuk rotasi sendiri ini bakal sedikit lebih lebih nanti di area bawah bagian bawah ada tojor ada tojor kuryawi silakan cukup banyak apakah dicicil kah ke pemancing agar balik ya dari satu otak harapnya tapi ternyata udah langsung diperebutkan oleh kedua tim ini dan naran mulai mendekar ke bagian depan ada rasia menjaga juga kararkannya tapi no lantas gile sekarang ada efek nokap yang udah berhasil dihasilkan on point er triak berbeda ya Wibersi mendapatkan lagi karadino tapi ini no laikkan Porsche udah sudah dikuahkan berada apa langsung dengan kabuki dimana zaman Porsche kabuki beberapa player derasi menjadi target tampahan yang berhasil dikonform jadi poin kill waduhi kita lihat saja kararka berhasil gula-gula ada disitu hahaha nggak bakal ada nggak bakal ada yang ngebak sebenarnya kalau nggak keluar ya ini kalau nggak keluar nggak bakalan yang ngebak ya tapi kayaknya masih terlalu dini ya untuk bisa ngasih kejutan di situ kayaknya jadi lebih milih untuk berpindah aja terlebih dahulu dan ya awareness itu itu harus dimiliki juga kali ini ya iya ketahuan moong daya basic attack-attacknya begitu ya adik-adik itu adalah makro play lo itulah cara untuk ngecek rumputan ada orang atau tidak itulah dia ya makronya akhirnya monsternya belok kemana disitulah ada marah bahaya tapi di menit yang ke-6 sekarang 7 banding di satu ini team fight solid yang dibawa sama 7 menunggu satu aura fire dan bahkan kabuki di bottomline terlihat sangat susah untuk bisa dihentikan wadidaw telan cukup terlambat tapi mereka selan masih berusaha untuk bisa mendapatkan satu balasan namun gagal untuk kali ini telan memang eh ketahuan dia ketahuan dia tak jadi dari tadi loh ya dari gerjim sebelumnya juga tak jadi ya oke masih ada lanjutan juga ternyata ini Yawi untung yaitu Sikon Hammer dia pun masih berhasil selamat selamat wah kegedehan nih bang kenyangan sentar ya masih bisa diholt juga ya dan dari Alta Riga mereka memilih untuk manjakin lain di bagian bawahnya ada tas yang akan mendorong satu web ini juga tentara cepat kumpul red section naik untuk melakukan spamming terhadap rotation dispersion dia 100% dari kepartisipation nya ya Wow ya skill ini juga tadi melakukan dispersion oh 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 namun apabila tidak ada klikor tersebut kraitnya masih gagal masih bisa untuk bisa menggagalkan lagi cara yang dimiliki dengan tegaknya menjadi korpor ente Bang ente Bang rasain apa yang aura rasain sih gimana rasanya keteror kita nggak tahu ada siapa di area rumputan tapi nih terornya teror sisi loh udah dikit tadi dapat apuran kembali terjadi bakal sekarang aja aja ya Wicowi-jawin apun masih berhasil selamat hanya saja dikejaran ya Wicowi-jawin ya Wicowi-jawin Oh mantap kali gocekan tapi V mati juga ya oke lama ya satu untuk satu tapi kali ini kembali Aura menunjukkan objektif guys gameplaynya tapi hii Oh nolong tas masih bisa selangkut cukup lincah tadi ya untuk nolong juga tapi banyak yang bagus tadi ya diperagakan oleh Yahweh juga nolong cuy 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 untuk bisa mentarkiskan dia pada akhirnya memang dia tumbang tapi harus ditetapkan dengan Pai juga yang tumbang ini sayang ngeri loh itu tadi kalau misalnya nggak cepet juga dari tasnya bisa kabur responnya ya responnya udah langsung cepet juga kalau enggak dan setidaknya kali ini dari alterni go menukarkan adanya purple atas tertutup yang tadi udah bisa disekir sama gugur Oke yang bahaya sebenarnya Bagaimana kabuk ini yang sudah hampir menyelesaikan item-itemnya loh ya setelah sepot juga sekarang sudah ada jamang hei Hai taruh ngetrigger lagi karena suri penyelitian oleh kabuki juga cukup sulit tadi nih tapi kabuki masuknya belakang teruskan belakangan dan tugasnya udah malang aja dengan zaman force ada efek slownya dan dipisah ke desek kanan hajar memang terlihat bagaimana kabuki tadi feather of heaven sudah selesai hitamnya begini cuy kalau melihat cuy dan ini bisa jadi di mpcp kalau memang rencsn olornya udah jadi habis hidul jadi pistol ya Ayo semua media keluar dari pistol sistem tapi masih dapetin purple box juga tadi kebetulan nGT 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 nah juga udah percudur lagi tapi ternyata terjadi pertukaran karena percobosnya aja juga dibilangin masih menjadi keuntungan besar untuk Aura ya Tengke kadang-kadang NC kontrol yang lumayan luas ya seperti plosier kita dengan barat juga dengan detonas welcomenya dia nanti Oracle ini tepai ada efek tambahan shield sebanyak 30% sekarang dengan agar cbz sekarang tapi untuk tim fightnya dari tas yang harus bisa mewaspadai dimana iawi berada karena setiap kali kita melihat pada implosion yang bisa dilepaskan dengan cukup bebas iwi tas kalau enggak ada di samping dia rasik bakal muda untuk salah satu-satunya menjadi satu-satunya keterangan T walaupun bisa dibilang ini yang tadi udah mau singgup juga bahwa tasnya masih cukup ya free farm lah ya hanya satu kali ke pick-off aja tinggal menunggu nih ya eksekusi seperti apa yang akan dibawakan oleh alter ego karena kali inipun lois udah mulai didorong sama Arad-Arad udah bagus banget gimana ia berhasil untuk membuat mininya ini nyebrang sampai dengan sejauh itu jadi untuk perebutan emlutnya orang lord-nya mendapatkan loh Wah ada teman kabuki ke Arafai aja tuh kerasa banget loh deh masih dicicil oke Wah wadidaw haditnya cuy dan berhasil konsilnya ya wikir dek sama lo ya efek intern yang karena mereka dan tidak ada kita dan putih karena memang di area atasnya Oke tempat yang lain ketauan hadiah skill di area tersebut hadir sendirian hadir hampir lewat itu hampir 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 oke masih bisa dirapikan memangnya tapi satu Lord yang cukup gratis tadi berhasil diambil oleh Aura bagian tengahnya dapatkah kita bisa melihat bagaimana artisan jebol goyang jebola mereka eksekusi Pai tadi udah dikomit aja damage yang disumbangin sama kabuki itu udah masuk semua dengan true damage-nya terus juga wah akhirnya gak nyelamatin dia dari kejadian di game pertama di game kedua lois dipakai oleh hal terdekat juga belum lagi di game ketiga lois dipakai orang on point negesya dibalaskan dendam cuy dengan lois dengan hidang sama dipakai di bawah sekarang sudah menjadi target dari kabuki sekarang kabuki dari bawah sendirian cukup pede dengan satu purifa yang dia milikin dan diserang langsung wah nolan menghilangkan satu dua tiga empat bar HP di dalam tubuh dari kabuki nolankah dari alter ego masih berfokus untuk bisa langsung saja clear satu Lord di atas tapi Aran sudah mulai memancing nih sepertinya dengan recovery Aran yang membuat pemain alter ego keluar dari base mereka tapi kita tahu ini tak bakal kepancing sama sekali alter ego mereka hanya akan melakukan clearance terhadap Lord tersebut puluh tiga aja Lord yang memang bisa menghantar ketuk untuk mendapatkan cleaner alter tarat milik dari alter ego ultimate nasi loisih jarangnya eh prediksi sekarang udah banyak hanya momen tertentu aja ultimate acui victory rate 64% untuk Aura tapi sekarang tas wu di belakang di area belakang pergerakan dimiliki oleh Yowie terkena Oh belakang gagal sudah untuk melakukan sebuah inisiasi tidak cocok ya tidak ada pertemuan yang terjadi saling menghindar saja tapi itu ngeri banget loh ada satu diversion plus corner seal jadi lagi-lagi kejutan-kejutan yang bisa dikirimkan untuk siapapun yang mendapatkan loisih hari ini seserahkan kejutnya bener-bener membuat semuanya terkejut mungkin kalau playnya nggak siap terkejut juga tuh playernya ya dan dari alter ego mereka juga cukup sulit untuk bisa buka vision kan ini saya harus Hai dengan kejut loh iya waduh ya waduh didorong penak semuanya itu cuy hilang ya tapi kepada berbeda capakit dapatkan pulau oleh Kabuki bahkan untuk paynya masih udah nunggu pahit mencoba untuk bisa mengusir lagi pergerakan milik pahit tarik emang sendirian ada cari boi langsung membayang kita piaran layakan mengambil peranan penting untuk bisa membuat paynya tidak bisa kemana-mana tempat membantu rekannya iya ditempelin terus bakal diikat dengan yoyo yoyo mati ya oke jelas mati cuy di area bawa dino gila harditnya hasil dilakukan pulau nino bisa keluar dengan sangat-sangat gampang woi lagi 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 parinya selamat itu biar aja nggak apa-apa yang itu mah nggak apa-apa udah nah tapi itulah kekuatan sama lagi enjoy urusun cipi hero yang memang cuman memberikan Pogde berkelan untuk bisa waduh segar langsung dilepahin gitu telan telan mau kabur kembali bakat dari rasi masih selamat harus mengeluarkan Flickr untuk bisa kabur dari area tersebut Oh ketahuan Oke tasnya ketahuan ada arah yang langsung mendekat menggantikan posisi lebih selamat dan arah langsung menutup celah yang bisa saja dimasukin oleh beberapa pemain milikin oleh alter ego oke alter ego bersama dengan baratnya setup karena Lord sudah dilakukan begitupun dari pai yang bertugas untuk membantu vision dari alter ego tapi awareness kembali harus diperhatikan oleh alter ego karena awareness Luoi bisa hadir dimanapun tapi lagi-lagi ya ini aura mereka berhasil untuk meluinya sudah mereka untuk dilain yang jauh kumpul situ berdua bertiga berdua ya mereka langsung menang di fight di Lord yang sekarang mereka punya double advantage mereka bisa langsung push juga langsung ke bottom lane karena akhirnya tugas dari pai yang mungkin ya bisa dilain yang lainnya sendiri dari ini dialih fungsikan untuk menjadi front line karena romernya bukan romer tipikal yang memang bisa ada di depan lama-lama kan dia harus butuh posisi gitu untuk bisa melakukan ini setiap dan itu dia ada kabuki yang dikirimkan kebawah kenyan matarah untuk sekarang ada satu hal lagi dari persennya yaw ya dari bagian belakang dari bolsat ya udah lanjut di keluar pakai dapat batasnya dapat lagi tinggalnya mati ya gugun menuntaskan retribution memang dimpankan tugasnya kepada gugur itu gugun dikejar dikejar habis-habisan di area belakang ajar mang hadir hadir bergerakan lewat samar posetnya milikin bahkan ini aja berada wawah terkadang sekarang pahitnya bugi karam dia meknya cuy satu rejenest yang sangat besar tapi tidak dua lawan tiga oke BAM pengguna dia akan mengawal pula Lord kali di arah bawah dua pemain tersisa dari alter ego mampukah mereka bergabung Hai roger mereka bakal mendobrak masuk oke cukup sulit seperti akan Adino sekarang dipakai bawah sendirian menghalau satu web minion zaman Porsche lanjut dikeluarkan begitu saja dan sekarang waktunya untuk untuk aura menutup dikeluarkan ke penangan jatuh yang mereka ambil dengan cepat dari alter ego tanggung orang 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 orang